Jalan-jalan ke Samarinda Tidak lupa membeli jekol Assalamualaikum Universitas Terbuka Universitas Terbuka Emang jempol Ya tapi mas Gini Cuma gitu aja Untuk pantunya aku juga punya Kamu punya juga? Punya dong Adik kakak namanya latin Jalan-jalan lihat gunung meletus Artinya bang Universitas Terbuka Emang inovatif Pak dosen ada gak seratus Dua ratus lah kan kita berdua Ah mau juga Tiga ratus pak temenku di belakang pinta Tapi aku di UT ini kayak The Jaffo Kok bisa The Jaffo? Iya soalnya banyak polisi kayak di kantor polisi disini Oke tapi sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya Oh iya Oh pak teman-teman semua Saya Mr. Kamayel Saya adalah Ju Aratika Stand Up Comedy Indonesia Season 6 Prestasi bro Kenalin pak Nama saya Lutfi Lutfi Gak ada prestasinya pak Prestasi saya itu cuman saya mahasiswa aktif UT Kamu semester berapa pi? Semester 3 pak NIPnya 044772474 Wah NITIN Enggak itu nomor indom mahasiswanya Kamu kerjaanmu apa? Kerjaanmu itu sebenarnya guru Kamu guru mana? Guru swasta Itu sebenarnya sudah sarjana sosiologi Cuma di sekolahku harus memaksaku untuk ambil SPD Biar dapat insentif tambahan Emang? Iya kesian Bentar loh Guru swasta Emang insentif sekarang kurang? Kurang Karena gini pak Jadi di sekolahku itu Kalau gak SPD Gajinya itu disesuaikan sama SPP murid dan jumlah muridnya Bentar dulu mu Kalau muridnya ada 700 ya banyak dong Ya ampun Masalahnya muridku cuman 14 Matalah dia 25 loh Insentif mau? Ya ampun insentif ditanya lagi Insentif untuk guru di Kalimantan Timur cuma 700 ribu Itu kemarin mau dikurangin jadi 200 ribu Alasannya kebanyakan Kalau guru negeri Gajinya tetap Kalau swasta ngikutin jumlah Ah maka ngapuin sama guru negeri Kenapa? Karena guru negeri itu gak terpengaruh Muridnya mau berapa Gajinya bagus Oh iya Guru negeri itu kalau ada muridnya yang gak masuk Sakit paling tulis S S Sakit Gak semaput Kalau guru swasta Guru swasta ya Muridnya hilang satu Ya ampun makanya aku kasih perhatian lebih Karena kalau muridku sampai sakit Sakit Gak masuk ih apalagi sampai meninggal Gajiku ikut meninggal Insentif tadi Jadi 700 katanya kebanyakan 700 kok bisa gitu loh Dibilang kebanyakan mas G Aku kalau ketemu yang kemarin bilang kayak gitu Aku pengen kupukul orangnya Bentar ya Bu Kamu kerja berapa jam? 8 jam Dapat? 100 700 Berarti kalau dirantah-rantahkan 3000 Ya ampun sejam cuma 3000 mas G Itu pun anak-anak kuisi dengan otaknya ilmu dan pendidikan Mencerdaskan kehidupan bangsa Nah 30 3000 kebanyakan Bang Masalahnya mohon maafi nih Bapak Bapak Ibu Kenapa saya marah-marah begini? Masalahnya tadi saya kesini Ban motor saya kepes dua-duanya Oke Bawa ke tambal ban Cuma diisi angin 4 detik 4 ribu Hei Isinya angin loh itu eh Mungkin pendidikan 4 ribu mas G Ya kalau tahu ya Tahu gini penting anak-anak Meribatmu gak mau isi ilmu pendidikan Ini apa ilmu pendidikan Kamu isi apa? Isi aja atin kayaknya gitu Cas-cas-cas Meledak otaknya Sejam anak bukannya pinter malah meledak otaknya Jadi gini Bi Aku tuh sebenarnya Pengen juga Kuliah Oh pengen kuliah Jadi gak kamu pengen kuliah itu? Jadi Tapi yang kamu tau sendiri Aku ini kan sibuk Iya Pak Memang benar Pak Jadi Pak Kamailmi sibuk betul Ini aja kita ketemu Ya karena ada uangnya Pak Sumpah Harus menemuin beliau susah betul Iya kan Ini juga Oh boleh di UT uangnya Oh keren Jadi aku tuh kan Kamu tau kesibukan bukan? Iya sibuk betul Senin Suting Selasa Konten Rabu podcast Podcast Kamis Kamis Suting lagi Suting lagi Jumat Jumat Ada podcast lagi Sabtu aja aku free Apa? Kosong Kosong aku Kenapa kosong? Ditangkap rokos Serius kamu udah kerja Kamu Senin sampai Jumat sibuk Suting Suting Podcast Podcast Udah kerja polisimu Tapi Bi Semenjak kehidupanku Berubah ikut stand up comedy Semua berubah Iya Pak Pak Gamayeli nih Sejak jadi stand up comedy Sombong Pak Kasih tau Bi Pengkualan dia Gajinya gak pernah diambil Siapa yang ambil Bi? Istrinya Iya Pak Bu kalah aku sama istriku Bahkan muai udah istriku jenderal Di rumah nyuci baju saya Iya Pak Gamayeli gagal Kalau di depan kita gini aja Pak Di rumah dia nyuci baju juga dia Bi aku itu mau kuliah juga Kuliah yang tidak mengganggu aktivitas Oh tenang Mas G Ada UT UT? Iya Universitas terbuka ini Mas G UT itu Kukira makanan? Apa? Makanan apa? UT-UT Itu gorengan UT-UT Gak sekalian aja mbak-mbak pake jimbab Apa? UT-UT Jadi orang sibuk kayak kamu Mas G Cocoknya kuliah di UT Karena UT itu membentuk pribadi yang tangguh Inovatif, kompetitif di era digital Wah luar biasa Ih kamu kalau di UT Mas G Kamu bisa kuliah sambil syuting Bisa Kuliah sambil podcast Wah ini Kuliah sambil stand up Sambil ditangkap proposmu yang tadi Bisa ya? Iya bahkan kamu bisa kuliah sama propos-proposmu juga Aku pengen kuliah itu ngambil jurusan SPD Kok polisi SPD biasanya sarjana pukung polisi Loh SPD kan sarjana Kapolda Bukan dong Mas SPD sama sarjana Kapolda Apa? SPD itu sarjana penjual dawek Aneh Yang diketian Iya tapi kan kita Kalau lihat penonton banyak ini Bisa kita lihat seterata orangnya Ah datang lagi Ini siapa ini? Halo semua Sehat Kamu datang saya Mas siapa ini Mas Gini? Saya sendiri Saya calon serjana disini Sebentar lagi Saya tidak akan diketian-ketian Deadline Hahaha Nah sebentar lagi Serjana Kamu serjana Serjana Tapi meragukan Meragukan Kamu Apa gelar? Eh gelar ku ya ST Eh MT SNI PSSI PBSI Sama SO Apa SO Apa SO Salah olahraga Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Sarjana SNI Kamu kesini lulus Pakai helm buku apa? Jangan SO Sarjana Oleg Parah Kalian gak percaya Aku disarjana SO kamu Sarjana Ongol-ongol Eh Bentar lu B Perasaan gak ada Tahanan kabur Iya itu sudah Mas Coba telpon Polsek-polsek Terjengat sini Nama sekir Mana ada Lulusan putih Kayak Hantu Cina Aneh Susah Ya orang-orang kayak gini Biar muka saya Kayak maling Saya ini Loh Sarjana Kamu udah percaya Boleh kamu Tes ilmu Boleh 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 Ntar lu Kamu mau tes Kamu kan semester 3 Emang Kalau UT itu Boleh kamu Muka-muka maling Kayak gini Masuk UT juga Kenapa Tapi lagi maling Ya tapi Mungkin bisa jadi Mas G Bisa aja Karena UT itu Aksesnya Dapat diakses Dimana aja Jadi Orang dalam bentuk Muka Hancur pun Bisa Ada Tari UT Gitu Gini aja Oke Muka saya gak pantas Kuliah di UT Joba tes Joba tes Ilmu dan wawasan Saya tinggi Joba tes Oke Mau tes ya Tes Mau tes apa Bahasa Inggris Jangan kan bahasa Inggris Bahasa Cina Jepang Bisa Silahkan Oke So tes Bahasa Inggris Yang gampang aja Apa Bahasa Inggrisnya Jaket Jaket Ya zaket Betul kan Apa lagi Gampang ya itu Bahasa Inggrisnya Sepeda Sepeda motor Sepeda motor Whipsykel Motor Sengkel mas Whipsykel kepalaku dilintis BMX nanti Pancingan Pancingan Biar ada komunikasi Tau lah Motor Sengkel Satu lagi Apa Warna kuning Warna kuning Warna kuning Warna kuning Gak mungkin Farfel Biar ada kuning Biar ada kuning Sebentar Satu lagi Aku masih gak percaya Coba yang lebih Yang lebih Sulit lagi Tolong Orang Naik motor Pakai jaket kuning Nah Yuk aku gak bisa Orang Bahasa Inggrisnya Ver Jangan Oh aku tau Maksim kan Maksim kan Maksim kan Gendak dong Astaga Kau bisa Maksim Motor Eh orang Jaki-jaki kuning Naik motor Sekarang dengan Maksim warna batunya apa Ah Ya Parah Tapi belum tentu Maksim Belum tentu Apa Misalnya ini mahasiswa UT Enggak Lebih tepatnya mahasiswa UT yang Maksim Ada sih Ada 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 Tapi aku masih belum percaya Iya mukanya masih kayak gak meyakinkan kalau ini sedia putih Parah Mohon maaf ya pak Saya banyak bertemu sama temen-temen kriminalnya Mukanya kayak gini pak Iya Mas maaf ya Muka saya memang kriminal Tapi saya berpendidikan Hei Dapet ya Tes lagi Tes lagi Ini soal sejarah ini Sejarah kamu ya Jarah Kamu semester 3 Kamu sudah mau lulus Bisa bedain mana yang mahasiswa UT asli Ayo Pertama Oke Selamat Lutfi 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 Siapa penemu telpon pertama kali Alexander Gerahabel Betul Maksiswa UT Oke Kamu Kamu bisa bote-bote Mau kamu kayak Mayatnya orang Cina Siapa orang yang pertama kali Ditelepon Gerahabel Bagus lah lu Gak ada Gerahabel Bapak-bapak Ibu-ibu maaf Di depan Ada yang tau gak Siapa pertama kali ditelepon Gak ada Aku tau Pertama kali yang ditelepon adalah Pagar 88 bintang Bintang 88 pagar Masih Oh Dia angin itu Mas itu itu Gak keceng Salah lagi Dia ada Ditelepon apa tuh Cek pulsa Gak mungkin kan Dia harus cek pulsa dulu Tapi sebelumnya Aku sudah sering naik panggung kayak gini Aku tuh sudah bisa bedain Setelah Tata ekonomi seseorang Dari noto Oh dari posisi tempat duduknya Dari tempat duduknya bisa Saking wawasannya tinggi ya Jadi Mr. Gamani tau Orang posisi duduknya juga tau Sekarang ekonominya gitu Silahkan Misalnya Bapak-bapak yang ada di depan sini Di depan-depan ini Minimal mobil yang expander Ini orang-orang yang gak pernah dengar pocket listrik Sama orang-orang yang di rumahnya gak pernah didatangi dep kolektor Apalagi bayar WMD tanggal 2 bulu gak pernah Oke selanjutnya Untuk posisi yang di tengah Yang tengah Yang tengah ini Ailang mobilnya ini Kalau yang belakang Belakang ini hutangnya BNN banyak gitu Kesini aja supraek bonjik 2 Kondambil itu Itu yang berdiri-berdiri kan itu ngeleasing Hei Dep kolektor kau Dia sambil tungguin disitu ya Iya Tatihan nih mas Yang ada tatihannya mas Kita tungguin BTW kamu masih adokan Percaya tadi kalau dia masih Sudah lagi Ya Allah tolong aja gak percaya Aku ini calon serjana di UT Tolong dipercaya ya Sebentar Kita pertanyaan Gimana lagi sih Maksudnya kalian Biar bisa Aku yakinkan Kalau aku nih Calon serjana disini Kasih pertanyaan buat kita Oke Kamu semester Lutfi semester semester juga Mister Kemail Aku mau masuk Baru mau masuk Ini kalau seandainya Kukasih pertanyaan Dengan wawasan gue yang luar biasa Kamu pasti mau masuk kan Oke Pertanyaan jawapan Pertanyaannya adalah Ada 5 ekor burung di atas pohon Ya kan Simak 5 ekor burung Ditebak 1 Dan burungnya mati Sisa berapakah yang ada di atas pohon Ya sisa 4 Sisa 4 4 ekor 3 5 kurang 1 4 Endak B Endak Ini mau komedi Komedi Lama 2 ekor 3 ini Mau pancik pancik Sisa 1 Kan yang 4 kabur Iya kan Iya dong Lampak kamu Biar polisi gini ternyata Kurang juga Kamu sisa berapa Sisa 1 Sisa 1 Sisa 1 jawabannya salah semua Tambah banyak Kok bisa tambah banyak Iya temen-temennya bikin layak Oh ada tukang burga di burungan juga ya Sambil bawa papan dia Iya Ditebak 1 gar mati Oh berarti ada 1 kurung yang pak yai dia Bagus Langsung dilanggar di masjid ya Bisa Asli Tidak Masih kau percaya Makin aneh Sudah percaya nggak Nggak Gak percaya Ngaku aja kamu Udah ngaku aja, sudah Ga ada mahasiswa tadi SNI SPG loh ini Kamu meng garis spda Lain Ah Kamu ngaku aja video penjual pantul bag kan Sekarang aku menanya sama Teman-teman Cocok nggak bukan aku jadi penjual pantul cocok cocok sekali lagi sekali lagi cocok dah pak ini muka-muka maling cocok eh mas satu lagi pak cocok dah ini menjual nasi goreng eh cocok semua kok bisa digelak nasi goreng mie ayam enggak sebenarnya muka-muka ini bunglon enggak bro ya sudah kalau kita aku jujur aku aja sudah kamu ngaku ya sebenarnya aku ini pengen dipuliah di bute cuma keterbatasan pendidikan akhir saya enggak lulus SMP pengen banget kuliah di situ emak bisa oh patah pensil oh kamu patah pensil udah patah pensil romik buku saya ini pak ini bukan patah pensil romik buku tapi juga hilang penggaris sama rumahnya kebangkara paling itu statusnya kalau kamu bisa kukul sih ngomongmu enggak bisa gak aku ini pengen banget kuliah di ut cuma keterbatasan pendidikan air saya enggak lulus SMP bisa kamu tuh bisa tapi harus paket C dulu paket C ada paket tek atau paket panas gak pake sayap kepalamu aja kepalamu aja gue panasin kalau enggak kepalamu nanti yang gue semen jadi ayam kecap ini serius? bisa 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 paket C kamu kejar paket C abis itu daftar polisi baru masuk UT kenapa? karena di UT banyak mahasiswanya polisi aku yakin pak ini mahasiswa yang polisi ini itu dia kuliah sama propos-proposnya juga oh gitu jadi memang bisa karena di UT itu UT itu bisa diakses dimana aja dan siap menjadikan pribadi kayak kamu menjadi pribadi yang tangguh inovatif kompetitif di era digital oke teman-teman saya saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya